Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian Saat ini saya berada di Budugul Pukul 6 pagi saat ini Baru selesai sholat subuh Subhanallah di belakang kita adalah Pemandangan Danau Beratan Hari ini tanggal 1 Januari Tahun 2017 Kita sejak kemarin disini Bersama Bang Lubis Klan Jadi Bang Lubis Klan itu adalah Rekan-rekan kita Dari pelajar sampai ke mahasiswa Kurang lebih Peserta kita yang Terkumpul Kemarin direncanakan 45 orang Namun sebagian Berhalangan untuk hadir Jadi kita hari ini Berada di tempat ini kurang lebih 39-40 orang Kira-kira Suasana subuh Di Budugul ini sejuk Dan Udaranya begitu segar Kita bisa lihat Di belakang matahari juga Baru mulai terbit Dan terasa begitu luar biasa Memberikan semangat Bagi kita di tahun baru ini Tahun baru Buat kita bisa jadi momentum Untuk mengawali Hari-hari kita yang baru Dengan semangat kita yang baru Sahabat sekalian Saya teringat Pada sebuah hadis Yang kemudian Sampai kepada kita Tentang bagaimana pentingnya Kita menyiapkan hari kita Mengawali pagi kita Ketika disampaikan oleh Rasulullah Bahwa Ada tiga simpul Yang terikat Dan diikat oleh Setan Dalam diri setiap manusia Maka pertama Ikatan tersebut Akan lepas Ketika saat kita bangun Dari tidur kita Kita dalam keadaan Zikrullah Kita berdoa kepada Allah Kita mengingat Allah Maka lepasan Lepaslah Simpul Pertama itu Kemudian ketika kita berdiri Dari tempat tidur kita Dan kita pergi berwudu Lepas pula ikatan kedua Dan saat kita menunaikan sholat Lepas pula ikatan ketiga Dan siapapun yang lepas Ketiga ikatan itu Maka mereka adalah orang-orang Yang bisa Menjalani harinya Dengan penuh semangat Dengan penuh Sukacita Kegembiraan Dan terbebas Dari keengganan Bebas dari Rasa malas Dan mereka lah Yang kemudian bisa Menggali potensi mereka Mencapai ekselensi Di setiap hari mereka Hal sederhana Tapi sangat luar biasa Maka sahabat sekalian Jangan pernah kehilangan momen Mengawali hari kita Mengawali kesuksesan kita Berawal dari Sholat subuh Bangun pagi Kondisikan subuh kita Dengan luar biasa Dengan kondisi terbaik kita Dan diusahakan Setelah sholat subuh Tidak tidur Ini nasihat Imam Syahid Hasan Al-Banna Karena kalau kita tidur Kita kehilangan Banyak berkah Di pagi hari Jadi di pagi hari Saat subuh Dianjurkan Ketika kita selesai Sholat subuh Pintu-pintu Di rumah kita Jendela-jendela Di rumah kita Dibuka Karena ada Malaikat-malaikat subuh Yang insolakan masuk Membawa keberkahan Kedalam rumah kita Jadi kalau masih Tertutup semua Dan kita tidur Tidak ada Keberkahan yang masuk Dan kita kehilangan peluang Karena apa Malaikat-malaikat rahmat Itu turunnya subuh Sehingga Maka sangat wajar Ketika ada Ungkapan-ungkapan juga Di masyarakat kita Jangan tidur Habis subuh Rezekinya dipatok ayam Katanya Sebenarnya bukan seperti itu Karena orang-orang Yang bangun subuh Mereka kemudian Langsung beraktifitas Mencari rezekinya Bertebaran Setelah sholat subuh Maka disitulah Begitu banyak Allah berikan Rahmat dan rezeki Kepada kita Siapa yang tidur Berarti dia kehilangan Peluang itu Maka sahabat sekalian Belajar dari bangun pagi Aktifitas bangun pagi Kebiasaan bangun pagi Menyiapkan subuh kita Kemudian Menyemangati diri kita Di bahagia hari Maka ketika ini Menjadi kebiasaan kita Kita akan menjadi Orang-orang Yang sukses Insya Allah Tidak hanya di dunia Tapi juga di akhirat Dari Bedugul Saya menyapa Anda semua Untuk memulai tahun ini Dengan penuh semangat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton